Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Semenunggi Baiklah di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi-informasi terbaru Seputar CSN di tahun 2021 Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K maupun CPNS Teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih lanjut saja Berkaitan dengan informasi yang akan kami sampaikan disini Ada dua informasi yang pertama untuk CPNS Dan ini kabar buruk teman-teman Tentunya hal ini berkaitan dengan yang sudah kami informasikan juga sebelumnya Bahwasannya itu ada kecurangan teman-teman Terkait di pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2021 ini Tepatnya itu di CPNS Dan disini kami kutip dari website resmi BKN Yaitu bkn.go.id Yang memberitakan ada sebanyak 225 peserta SKD CPNS terbukti curang di diskualifikasi teman-teman Nah kita lihat berita selengkapnya disini Humas BKN penelusuran tindak kecurangan dalam ujian Seleksi kompetensi dasar SKD CPNS tahun 2021 Masih terus berlangsung Di tengah pelaksanaan rangkaian seleksi CSN yang masih berjalan ke tahapan selanjutnya Kepala Biru Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Prataba mengungkapkan bahwa terhitung Sudah ada 225 peserta SKD Yang terbukti curang diputuskan untuk didiskualifikasi Daftar nama-nama peserta tersebut diumumkan lewat masing-masing instansi Melalui pengumuman hasil SKD Peserta curang diberi tanda DIS Diskualifikasi di kolom pengumumannya Terangnya pada hari Rabu 24 November 2021 di Jakarta Oleh bagian Humas BKN Yang menjelaskan hal tersebut Kemudian Satya juga menyampaikan bahwa BKN bersama BSSN Masih terus bergerak melakukan audit forensik dan audit trial Yakni mengaudit seluruh tilok Seperti pemeriksaan perangkat seleksi dan CCTV Termasuk audit terhadap aktivitas peserta selama mengikuti seleksi Mulai dari registrasi Klik mulai ujian Sampai dengan selesai ujian dengan teknologi AI di server CAT BKN Menyangkut hasil temuan kecurangan Pak Satya mengungkapkan Dari total 2 juta peserta seleksi 225 peserta diantaranya Atau sekitar 0,01% terbukti curang Dengan temuan di 9 titik lokasi SKD Yang berada di wilayah Sulawesi dan Lampung Imbuhnya Modus kecurangan yang dilakukan peserta Itu dideteksi melalui forensik digital BKN bersama BSSN Yakni dengan menelusiri pola pengerjaan ujian peserta Di server CAT BKN Dari hasil sementara ditemukan indikasi kecurangan dengan modus remote access Satya menyebutkan angka temuan memungkinkan untuk bertambah Karena proses penyidikan juga masih berjalan Di tengah tahapan seleksi yang masih berlangsung Wah berarti ini teman-teman Betul-betul kabar buruk bagi rekan-rekan yang sudah mungkin melaksanakan Atau mengikuti ujian SKD dan lulus Tetapi mengikuti ujian dengan cara curang Nah disini BKN betul-betul Tentunya Pak Salas betul-betul melakukan selektif Untuk melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi pada CSN di tahun 2021 ini Dan kita lihat lagi berita selengkapnya Jika pada temuan-temuan berikutnya Peserta yang terbukti curang Telah sampai pada tahapan SKB Atau mungkin sudah dinyatakan lulus Dan mendapatkan NIP Akan diberlakukan konsekuensi serupa Yakni didisqualifikasi tandasnya Selain itu Oknum penyelenggara yang terlibat Akan dikenakan hukuman disiplin Sesuai peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2021 Dan pihak oknum yang berstatus non-ASN Akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku Jadi teman-teman Bagi yang melakukan kecurangan Tentunya akan mendapatkan imbasnya sendiri Karena disini di tahun 2021 ini Panselnas betul-betul ingin melihat Rekrutmen ASN itu dilakukan secara transparan Tanpa adanya kecurangan Seperti itu ya teman-teman Dan kemudian kalau kita lihat lagi Di postingan resmi dari BKN Yaitu di Instagramnya Juga memposting terkait hal tersebut Temuan kecurangan Yang sudah ditindak lanjuti Yaitu 9 dari 524 tilok Yaitu sekitar 1,7% 95 dari 16.184 sesi 0,6% Dan 225 dari total Dari lebih kurang 2 juta peserta 0,61% Ini temuan-temuan kecurangan Yang sudah ditindak lanjuti oleh Panselnas Yaitu BKN Kemudian Tentunya dari 200 duluan peserta Yang sudah terbukti curang Itu akan didisqualifikasi Dan untuk pengumumannya Siapa saja Pasar pesertanya Tentunya itu diumumkan di kanal pengumuman Masing-masing Dan juga di sini Di Instagram BKN juga Masih teman-teman Terkait penjelasan Dari postingannya tadi Dimana temuan kecurangan Yang sudah ditindak lanjuti Itu nanti Berdasarkan keputusan Panselnas Yang 225 peserta Yang terbukti curang Itu akan didisqualifikasi Kemudian Apabila pun nanti Sudah mengikuti SKB Dan sudah mendapatkan NIP Tetap akan Didisqualifikasi Kemudian untuk Informasi P3K Yang kedua ini Kami sampaikan Hal ini berkaitan dengan Hasil P3K Tahap 1 Kemarin Teman-teman Tentunya Yang berkaitan dengan Hasil kelulusan Ada beberapa Peserta Ya Beberapa peserta Daptaran peserta lulus Formasi P3K Guru tahap 1 Ada yang bermasalah Datanya Salah satu contohnya Itu seperti Peserta yang lulus Ternyata Berstatus Guru swasta Teman-teman Dan sudah kita ketahui Berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 28 Tahun 2021 Untuk Guru swasta itu Mengikuti Ujian Di tahap Kedua Jadi Nama-nama Yang ditemukan oleh Panselnas PKN Itu kemudian Diminta ke Dirjen GTK Untuk Di TMS Karena Memang Yang bersangkutan Itu tidak boleh Ikut tes P3K 2021 Di tahap 1 Kemudian Juga ada Tenaga Kependidikan Seperti TU Pustakawan Laburan Dan PTT Instansi Lainnya Ternyata Lulus Formasi P3K Tahap 1 Nah Tentunya Hal ini Semuanya Akan Di TMS Karena Peserta Tata Tidak Berhak Mengikuti P3K Di tahap 1 Berdasarkan Peraturan Mempan RB Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Seleksi Jabatan Funksional ASN P3K Guru Di tahun 2021 Oke Itu informasi Yang dapat Kami Berikan Kepada Teman Teman Terkait Dengan Kabar Book BKN Untuk Peserta Ujian Yang Pertama Dari CPNS Tadi Yang Melakukan Kecurangan Mengikuti Seleksi Ujian CPNS Dan Tentunya Untuk P3K Adanya Data Yang Berusaha Teman Teman Terkait Dengan Adanya Guru Sasta Ataupun Dari Tata Usaha Pustakaun Dan Sebagainya Yang Mengikuti Tahap 1 Lulus Kemudian Akan DTMS Oke Sekian dari Semoga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh